Pemirsa, sudahkah Anda memiliki rencana untuk menghabiskan libur panjang Natal dan Tahun Baru? Jika belum, kami ajak Anda bermain salju dengan suhu 0 derajat Celcius di Frozen World. Di tempat ini, anak-anak tak hanya merasakan serunya 1 dari 5 musim yang tidak ditemui di Indonesia, tapi juga bisa merasakan seluncur di atas tumpukan salju, serta bermain dengan patung es berbagai bentuk. Seperti apakah keseruannya? Berikut liputannya. Libur telah tiba. Saatnya merehatkan pikiran sejenak dari aktivitas dan rutinitas keseharianan. Nah, mengisi liburan kali ini, kami ajak Anda bermain salju. ETS bukan di luar negeri, melainkan di kota Malang, Jawa Timur. Di area tak jauh dari kawasan Arjo Sari, terdapat sebuah wahana bermain, yakni Frozen World. Sesuai namanya, area seluas 3.200 meter persegi ini berisikan salju beku dengan suhu mencapai 0 derajat Celcius. Untuk masuk ke dalam, setiap pengunjung diwajibkan mengenakan sepatu boot, serta pakaian hangat untuk melindungi tubuh dari suhu yang dingin. Masuk ke dalam arena, pengunjung pun akan disambut dengan aneka permainan seru. Mulai dari seluncur di atas salju, hujan salju, membentuk aneka mainan dari cetakan, hingga berfoto dengan patung es aneka bentuk. Tak heran, wahana permainan ini menjadi destinasi favorit keluarga, terutama anak-anak. Salju gimana rasanya main salju? Enak. Enak. Enaknya apa? Atcom. Dingin? Dingin. Seru gak sih main salju ini? Seru. Seru? Ya, seru lah. Ya, kita gak perlu jauh-jauh keluar kan, bisa main snow di malam. Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Pengunjung hanya dikenakan 30 ribu rupiah untuk masuk wahana atau total 100 ribu rupiah untuk dapat menikmati seluruh arena permainan. Salju buatan di wahana Frozen World terbilang aman untuk anak, karena dibuat dengan standar internasional mendatangkan mesin es dari Australia. Jadi, tak perlu lagi keluar negeri untuk dapat menikmati salju kan? Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, INews, melaporkan.